Wuih! Hah! Xie Ying muncul di persekutuan pil abadi dan jatuh ke tanah, memuntahkan setegup darah. Xie Ying, Presiden Yang dan para tetua lainnya terkejut. Yang mulia abadi kuno bintang 3 Xie Ying terluka parah. Presiden Yang segera mengambil pil dan memberikannya kepada Xie Ying. Dia bertanya dengan cemas, Xie Ying, apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Xie Ying pergi untuk melawan Dongfang Wushan, seorang kaisar abadi kuno bintang 5. Tidak mungkin dia terluka parah. Tuan Presiden, cepat pergi! Cepat pergi! Kata Xie Ying panik, hatinya terbakar oleh kecemasan. Xie Ying, apa yang terjadi? Tetua Agung bertanya dengan serius. Ekspresi Xie Ying berubah saat dia merasakan banyak ahli berkumpul di kota bulan surgawi. Dia berkata dengan cemas, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Mereka di sini. Perkumpulan pil abadi tidak dapat mengumpulkan ahli dalam waktu sesingkat itu. Cepat pergi! Yang mulia abadi kuno, kaisar abadi kuno, dan dewa emas daluo. Siapakah mereka? Tetua kedua merasakan aura kuat berkumpul di langit di atas kota bulan surgawi. Ekspresinya berubah serius. Presiden yang juga merasakannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Persekutuan pil abadi tidak pernah menyinggung seorang dewa abadi kuno. Mengapa mereka menyerang kita? Mungkinkah ada hubungannya dengan Dong Fang Wushan? Tidak, seorang yang mulia abadi tidak akan menjadikan Persekutuan pil abadi sebagai musuh bagi Dong Fang Wushan. Xie Ying berkata dengan cemas, Tuan Presiden, mereka adalah Jiwa Naga. Jiwa Naga, Presiden yang tercengang. Ia berkata, jadi ini ada hubungannya dengan Dong Fang Wushan. Aku tidak menyangka Dragon Soul akan menjadikan Persekutuan pil abadi sebagai musuh Dong Fang Wushan. Sepertinya Dragon Soul tidak tahu kekuatan Persekutuan pil abadi. Tetua Agung mengerutkan kening dan bertanya, Bukankah Jiwa Naga ada di dunia Jiwa Abadi? Mengapa dia ada di alam surgawi abadi? Apa tujuannya datang ke sini? Keberadaan Jiwa Naga telah menyebar dari alam jiwa abadi ke alam surgawi. Meskipun tidak banyak kekuatan yang mengetahuinya, Serikat Pil Abadi memiliki banyak informasi, jadi tidak mengherankan jika mereka mengetahui tentang Jiwa Naga. Presiden, orang yang melukai saya adalah seorang dewa abadi kuno bintang 5. Kekuatan tempurnya mungkin setara dengan dewa abadi kuno bintang 6. Cepatlah pergi, kata Xia Ying dengan cemas sambil menahan luka-lukanya yang parah. Apa, seorang dewa abadi kuno bintang 6? Ekspresi Presiden yang dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak percaya bahwa Jiwa Naga memiliki ahli yang begitu kuat. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk mengancam Persekutuan pil abadi. Gelombang aura mengerikan berkumpul di langit di atas kota abadi bulan surgawi. Aura itu telah menarik perhatian banyak kultifator di kota abadi. Mereka semua mulai panik. Para pengecut telah meninggalkan kota abadi. Lakukan. Hancurkan Persekutuan pil abadi. Orang-orang dari restoran angin tidak perlu melakukan apapun. Perintah Kiyu Tian. Benar saja, sesuatu telah terjadi pada penguasa istana. Kiyu Bufan menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya. Desir, desir, desir. Ratusan ahli menukik turun bersamaan. Aura mereka membumbung tinggi ke langit. Ratusan ahli melepaskan aura pasukan yang luar biasa. Terutama aura mengerikan dari pendeta abadi kuno, membuat para kultifator di kota abadi bulan surgawi merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke jurang tak berdasar. Target mereka adalah Persekutuan pil abadi. Mereka ada di sini. Ekspresi Presiden yang berubah drastis. Presiden, Tetua, cepatlah pergi melalui formasi teleportasi. Si Eying berteriak dengan sangat panik. Cepat pergi. Presiden yang dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tidak berani tinggal sebentar. Ada musuh yang kuat. Mereka datang ke Persekutuan pil abadi. Cepatlah melapor kepada Presiden dan para Tetua. Yang Mulia Abadi Kuno. Yang Mulia Abadi Kuno. Apakah mereka datang untuk kita? Presiden. Sesepuh. Ada musuh yang kuat. Semua orang di Immortal Pil Guild berteriak panik. Mereka semua ketakutan setengah mati. Berani sekali kau. Beraninya kau menyerang Persekutuan pil abadi. Apakah kamu bosan hidup? Seorang ahli Kaisar Abadi Kuno berteriak dengan marah. Namun, menghadapi aura mengerikan dari Yang Mulia Abadi Kuno, dia juga sangat ketakutan. Para Kaisar Abadi Kuno dan Dewa Emas Sempurna dari Persekutuan pil abadi semuanya muncul dalam sekejap. Pada saat ini, Presiden yang dan yang lainnya muncul di samping formasi teleportasi. Mereka semua memasuki formasi teleportasi dengan panik. Suara mendesing. Ledakan. Dengung-dengungan. Di atas Immortal Pil Guild, sebuah energi mengerikan tiba-tiba melesat turun. Dengan suara ledakan, itu langsung menghancurkan formasi teleportasi dan mengguncang seluruh istana Immortal Pil Guild. Sudah terlambat, kata Dragon Soul Venerable sambil mengerutkan kening. Tahanan langit berkata dengan enteng, jangan khawatir. Segel Serikat Pil Abadi. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengung-dengungan. Seorang ahli Ancient Immortal Venerable memasang penghalang untuk menyegel Immortal Pil Guild. Para Ancient Immortal Emperors dan Perfected Golden Immortals menukik turun dan membunuh semua orang yang terlihat. Mereka gila dan kejam. Meskipun ada banyak ahli di Immortal Pil Guild, kebanyakan dari mereka tidak berdaya melawan Dragon Soul Venerable yang memiliki teknik gerakan yang mengerikan. Hanya Kaisar Abadi Kuno yang hampir tidak bisa melawan. Dalam waktu kurang dari dua menit, persekutuan Pil Abadi telah menderita banyak korban. Bajingan, siapakah kamu? Seorang Kaisar Abadi Kuno bintang tiga berteriak dengan marah. Wajahnya yang pucat dipenuhi rasa takut. Jiwa Naga. Di atas Immortal Pil Guild, seorang Dewa Abadi Kuno yang mulia Jiwa Naga berkata dengan dingin. Suara mendesing. Set. Bayangan petir yang mengerikan menyambar. Tenggorokan ahli Kaisar Abadi Kuno itu terpotong dan dia tewas di tempat. Ada baiknya kau tahu itu adalah Jiwa Naga sebelum kau mati, kata Iblis Surgawi dengan dingin. Hanya dalam beberapa menit, hampir seribu orang di Immortal Pil Guild, kecuali Presiden Yang dan yang lainnya yang melarikan diri, semuanya dibunuh oleh Jiwa Naga. Istana Megah itu hancur. Serikat Pil Abadi telah dihancurkan. Misi berhasil. Iblis Surgawi, biarkan mereka mundur, kata Tahanan Langit. Mundur, perintah Iblis Surgawi. Ratusan Jiwa Naga menghilang pada saat yang sama seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Tuanku, Persekutuan Pil Abadi telah hancur, tetapi beberapa orang berhasil melarikan diri melalui formasi teleportasi, Tahanan Langit melaporkan dengan hormat. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Feng Wu Chen terkekeh. Kurang dari lima menit setelah pertempuran dimulai, Kota Abadi Bulan Surgawi telah tenang. Gelombang aura yang mengerikan menghilang tanpa jejak. Apakah sudah berakhir? Mereka datang untuk Persekutuan Pil Abadi. Apakah mereka semua dibunuh oleh Persekutuan Pil Abadi? Tidak, orang-orang di Immortal Pil Guild semuanya sudah mati. Aku tidak bisa merasakan aura siapapun. Siapa mereka? Beraninya mereka menyerang Persekutuan Pil Abadi. Aku belum pernah mendengar tentang Persekutuan Pil Abadi yang menyinggung kekuatan yang mulia abadi kuno. Ayo pergi ke Persekutuan Pil Abadi. Banyak kultifator di Kota Abadi Bulan Surgawi merasa takut. Seketika, banyak kultifator bergegas ke Persekutuan Pil Abadi. Keluarga-keluarga besar di Kota Abadi Bulan Surgawi juga bergegas menuju Persekutuan Pil Abadi. Akan tetapi, saat mereka tiba di Persekutuan Pil Abadi, mereka semua ketakutan dan berubah menjadi batu. Serikat Pil Abadi sudah hancur. Mereka yang tewas semuanya dari Serikat Pil Abadi. Tidak ada seorang pun yang selamat. Kaisar Abadi Kuno, Dewa Mas, dan Kaisar Abadi Kuno semuanya terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Serikat Abadi, Serikat Pil Abadi telah hancur. Sebuah suara yang amat ketakutan memecah keheningan. Dalam sekejap, seluruh tempat itu meledak. Semua orang berteriak. 3.142 Serikat Pil Abadi telah dihancurkan. Piala Persekutuan Pil Abadi telah dihancurkan. Itu tidak mungkin. Persekutuan Pil Abadi begitu kuat. Bagaimana mungkin mereka bisa hancur? Kekuatan macam apa itu? Itu mengerikan. Semua orang di Immortal Pil Guild terbunuh. Apakah Presiden dan yang lainnya juga mati? Siapa yang begitu berani? Kekuatan macam apa mereka? Persekutuan Pil Abadi memiliki dua alkemis tertinggi abadi Kuno di belakang mereka. Siapa yang berani menyerang Persekutuan Pil Abadi? Para kultifator yang datang untuk menonton merasa ketakutan. Tidak seorang pun dapat percaya bahwa Persekutuan Pil Abadi yang kuat dihancurkan oleh kekuatan misterius dalam sekejap mata. Mereka tidak percaya bahwa seseorang di dunia surga abadi berani menyerang Persekutuan Pil Abadi. Perserikatan Pil Abadi yang berakar kuat di dunia surga abadi dihancurkan oleh kekuatan misterius dengan begitu mudahnya. Berita itu menyebar dengan cepat. Seluruh kota abadi terguncang. Para pembudidaya di kota abadi tidak dapat mempercayainya setelah mendengarnya. Setelah berita itu tersebar, banyak kultifator merasakan bahaya dan mulai meninggalkan kota abadi bulan surgawi. Mereka semua tahu bahwa kekuatan Immortal Pil Gil tidak sesederhana Heavenly Moon Immortal City. Kekuatan dan ahli yang ada di belakang mereka sangat rumit. Sekarang setelah Persekutuan Pil Abadi hancur, akan ada perang yang lebih mengerikan. Mereka semua takut terlibat. Kakak senior Qiyu, saya baru saja menerima berita bahwa Persekutuan Pil Abadi dihancurkan oleh jiwa naga. Selain Presiden Yang dan beberapa orang lainnya, semua orang terbunuh, Wei Tianzong melaporkan dengan hormat di restoran Feng. Ekspresi Qiyu Bufan sangat serius. Ia berkata, saya khawatir ini baru permulaan. Tuan mungkin sudah menebaknya. Itulah sebabnya ia berani menghancurkan Persekutuan Pil Abadi. Persekutuan Pil Abadi pasti akan melawan. Perang setelah itu akan lebih tragis. Bahkan mungkin akan memengaruhi restoran Feng, kata Wei Tianzong dengan serius. Bukan, mungkin, tapi, mungkin. Qiyu Bufan berkata dengan serius, jiwa naga menghancurkan Persekutuan Pil Abadi. Sangat mungkin Persekutuan Pil Abadi menyerang kepala istana. Senior Dongfang, Wei Tianzong terkejut. Qiyu Bufan menebak, kepala istana telah pergi ke Istana Abadi Bulan Terbakar. Ini juga merupakan kesempatan bagi Serikat Pil Abadi untuk bertindak. Qiyu Bufan dan Dongfang Hushan aman dan sehat. Tidak perlu khawatir. Penguasa jiwa naga dari dunia abadi surga bersembunyi di dekat sini dan akan mendengarkan perintahmu kapan saja. Komandan Iblis Surga juga akan membantu secara diam-diam. Suara Qiyu Tian terdengar. Terima kasih, Dewa Perang Qiyu Tian. Qiyu Bufan mengirimkan transmisi suara untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia akhirnya merasa lega. Seperti yang diduga, sesuatu terjadi pada penguasa istana. Dewa pertempuran Qiyu Tian baru saja mengirim berita, tetapi penguasa istana baik-baik saja, kata Qiyu Bufan. Ekspresinya menjadi semakin serius, dan niat membunuh yang ganas melintas di matanya. Persekutuan Pil Abadi hancur karena mereka menyerang Senior Dongfang. Presiden Yang Dan yang lainnya pasti akan menyerang restoran angin kita dan memaksa keluar Jiwa Naga. Apa yang harus kita lakukan? Wei Tianzong bertanya dengan serius. Tianzong, pergilah mengasingkan diri dan kembangkan seni yang diberikan oleh supremasi sesegera mungkin. Aku akan pergi ke Istana Abadi Kaisar dan melaporkan hal ini kepada supremasi. Jiwa Naga sangat kuat, jadi tidak perlu terlalu khawatir, kata Qiyu Bufan dengan serius. Kemudian, dia pergi ke susunan teleportasi. Surga Dunia Abadi, Istana Surga Abadi. Susunan teleportasi menyala, Presiden Yang, Kenam Tetua, dan Xie Ying yang terluka parah muncul. Selamat datang, Presiden Yang, Tetua. Di alun-alun Istana Abadi, para murid Istana Abadi menyambut Presiden Yang dan yang lainnya dengan hormat. Presiden Yang berkata dengan marah, Jiwa Naga, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Melihat penampilan mengerikan Presiden Yang dan yang lainnya, para pengikut Istana Abadi menjadi takut. Tidak ada satupun dari mereka yang berani kentut. Presiden Yang, apa yang terjadi? Kepala Istana Abadi dan para petinggi lainnya keluar dari Aula Utama. Kepala Istana bertanya dengan kaget. Wajah Presiden Yang sangat muram. Ia dipenuhi dengan niat membunuh. Ia berkata dengan marah, kirim perintah segera. Kumpulkan para ahli dari Immortal Pilgilt. Segera lacak jejak Jiwa Naga. Begitu ditemukan, bunuh tanpa ampun. Kirim berita ke semua pasukan utama. Biarkan mereka mendukung kami kapan saja. Carilah dunia abadi surga secara menyeluruh. Jangan biarkan satupun Jiwa Naga pergi, tambah Tetua Agung. Wajah tuanya juga menakutkan. Dipahami. Kepala Istana menjawab dengan hormat. Melihat kemarahan Presiden Yang dan yang lainnya, Kepala Istana tidak berani bertanya lagi dan segera memberi perintah. Sialan Jiwa Naga. Kami tidak akan memaafkan mereka. Seorang tetua menggertakan giginya dan meraung. Tetua Agung, segera kirimkan berita ini ke Kaisar Abadi Kingran. Perintah Presiden Yang. Persekutuan Pil Abadi hancur. Semua prestasi dan kejayaan mereka diinjak-injak. Bagi Presiden Yang dan yang lainnya, itu adalah penghinaan besar. Kehancuran Immortal Pil Guild adalah sebuah aib. Berita itu akan menyebar dengan cepat di Heaven Immortal World. Saat itu, banyak sekali kultifator akan menertawakan mereka. Kalau Jiwa Naga tidak hancur, bagaimana mungkin Persekutuan Pil Abadi dapat berdiri kokoh di dunia surga abadi? Setelah perintah itu dikeluarkan, para ahli dari Immortal Pil Guild dan banyak kekuatan besar lainnya sangat terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, itu pasti pertama kalinya mereka mengerahkan semua kekuatan mereka. Presiden Yang dan yang lainnya sangat marah bahwa masalahnya pasti sangat serius. Kalau mereka tahu bahwa Persekutuan Pil Abadi telah dihancurkan, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Para pakar dari Persekutuan Pil Abadi dan banyak kekuatan besar lainnya segera bergerak maju. Pergerakan besar seperti itu di dunia abadi surga juga menarik perhatian dan keraguan banyak kekuatan besar. Rumah Abadi Penerangan Surga Di Aula Utama, wajah tua Immortal Soverein King Ran tampak sangat muram. Niat membunuh yang sangat mengerikan terpancar dengan liar, membuat semua orang di Heaven Illumination Immortal Mansion ketakutan. Tidak seorang pun tahu mengapa penguasa abadi King Ran tiba-tiba menjadi begitu marah. Ye Hao Chang menekan rasa takutnya dan bertanya, Penguasa Abadi King Ran, apa yang terjadi? Persekutuan Pil Abadi telah dihancurkan. Kata penguasa abadi King Ran dengan muram dan marah, wajah tuannya sangat muram. Apa? Persekutuan Pil Abadi telah dihancurkan. Ye Hao Chang dan para tetua lainnya tiba-tiba terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Penguasa Abadi King Ran, ini? Siapa yang melakukan ini? Ye Hao Chang bertanya dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa seseorang di dunia abadi surga berani menghancurkan Persekutuan Pil Abadi. Jiwa Naga, kata penguasa abadi King Ran dengan muram. Apa? Jiwa Naga, Ye Hao Chang dan yang lainnya terkejut lagi, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah Jiwa Naga ada di alam jiwa abadi? Kapan datang ke dunia surga abadi? Ye Hao Chang berkata dengan ngeri, beraninya Jiwa Naga tahu tentang Persekutuan Pil Abadi. Apakah mereka bosan hidup? Sepertinya Kuil Sinra ada hubungannya dengan Jiwa Naga. Bayangan jahat membunuh Dong Fang Wushan dan terluka para oleh Jiwa Naga. Setelah itu, Jiwa Naga menghancurkan Persekutuan Pil Abadi. Kata penguasa abadi King Ran dengan muram. Keberadaan Jiwa Naga pastinya bukan hal yang asing bagi penguasa abadi King Ran dan Istana Surga Abadi. Penguasa abadi King Ran adalah orang dibalik Persekutuan Pil Abadi. Penghancuran Persekutuan Pil Abadi tidak diragukan lagi merupakan provokasi dan penghinaan bagi penguasa abadi King Ran. Apakah Jiwa Naga tidak mengetahui kekuatan Persekutuan Pil Abadi? Selama bertahun-tahun, tidak ada kekuatan besar yang berani menyentuhi mortal Pil Guild. Jiwa Naga sedang mencari kematian. Kata tetua pertama dengan muram. Penguasa abadi King Ran menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Jiwa Naga sedang menyatakan perang padaku. Huh, kirim perintahku untuk melacak Jiwa Naga. Jiwa Naga itu terkait dengan Kuil Sinra. Langsung pergi ke alam Jiwa Abadi. 3143. Guru abadi King Ran memerintahkan, dan rumah abadi penerangan surgawi segera mengirim kaisar abadi kuno ke Kuil Sinra. Dong Fang Wushan sekarang berada di alam surga abadi. Kirim seseorang ke Kuil Sinra dan kita pasti akan mendapatkan beberapa informasi. Jiwa Naga misterius itu sombong dan terus terang. Kali ini, kita harus menghancurkan mereka sepenuhnya. Kata Ye Hao Chang dengan galak. King Ran Immortal Master memerintahkan, kirim seseorang ke kota abadi bulan surgawi. Jiwa Naga telah menghancurkan Persekutuan Ramuan Abadi, dan pasti ada orang-orang dari Jiwa Naga yang bersembunyi di dekat sini. Jiwa Naga memiliki seorang master abadi kuno yang kuat, jadi kita harus mengirim lebih banyak orang. Jenderal, bawa seseorang ke kota abadi bulan surgawi segera. Ye Hao Chang segera memerintahkan. Baik, Tuan, kata Sang Jenderal dengan hormat, lalu segera mengumpulkan para ahli ke kota abadi bulan surgawi. Saudara King Ran, aku telah tiba di kota abadi bulan surgawi. Sebuah suara Tuan namun agung terdengar di alun-alun rumah abadi penerangan surgawi. Guru abadi King Ran berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku akan merepotkanmu, guru abadi yang tak terukur. Haha, Saudara King Ran, kamu terlalu sopan. Aku juga sangat penasaran dengan kekuatan Jiwa Naga. Guru abadi yang tak terukur tertawa ringan. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki Jiwa Naga ini, yang namanya telah mengguncang seluruh alam Jiwa Abadi. Beraninya dia memprovokasiku. King Ran, Dewa Senior, berkata dengan dingin. Mata tuanya menyipit saat aura pembunuh melintas. Pada saat yang sama, banyak ahli berkumpul di istana surgawi abadi. Ada Master Abadi Kuno, Kaisar Abadi Kuno, dan Dewa Maha Kuasa. Susunan teleportasi dari persekutuan ramuan abadi terhubung ke istana surgawi abadi, yang menunjukkan bahwa istana surgawi abadi tidak lemah. Presiden, para ahli istana abadi telah berkumpul. Zhuang Zhiyun berkata dengan hormat. Jiwa Naga menyelamatkan Dongfang Wushan. Kuil Sinra dan Jiwa Naga adalah dua kekuatan di alam jiwa abadi. Mereka pasti ada hubungannya, dan pasti ada hubungannya dengan restoran Feng juga. Ikuti aku ke kota abadi bulan surgawi segera. Kata presiden yang dengan marah. Aura yang mengerikan meledak, dan dia memimpin dalam terbang. Wus, wus. Banyak pembangkit tenaga listrik melesat ke langit, membawa serta serangkaian ledakan sonic yang keras. Gelombang ki yang agung terkondensasi menjadi badai yang menyapu, mengejutkan jiwa semua orang. Pada saat yang sama, banyak tokoh terkemuka dari alam surga abadi yang memiliki hubungan dengan persekutuan pil abadi juga telah menuju ke kota abadi bulan surgawi. Istana Abadi Kuno Komandan Xing'an muncul dalam sekejap dan segera melapor dengan hormat, melapor kepada pelindung Tianhen, kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa masalah ini terkait dengan jiwa naga. Penyebab masalahnya adalah Komandan Xing'an menjelaskan penyebab masalah tersebut secara rincin. Tidak heran ada keributan besar di dunia abadi surga. Persekutuan pil abadi hanya mencari kematian. Bahkan dengan dukungan pendeta abadi Kingran, mereka tetap tidak bisa lolos dari kematian. Tidak ada yang bisa selamat setelah menyinggung Tuan Feng. Pelindung Tianhen mendesah dan menggelengkan kepalanya. Pelindung Tianhen, persekutuan pil abadi telah dimusnahkan. Sekarang, persekutuan pil abadi telah mengumpulkan banyak ahli dan sedang menuju ke kota abadi bulan surgawi. Semua kekuatan utama yang terkait dengan persekutuan pil abadi telah mengirim bala bantuan, Komandan Xing'an melaporkan dengan hormat. Pelindung Tianhen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika mereka ingin mencari kematian, biarkan saja. Bagaimanapun, mereka bukanlah kekuatan di bawah istana abadi kuno. Anggap saja kau tidak tahu. Kekuatan jiwa naga itu mengerikan, jadi pelindung Tianhen sama sekali tidak khawatir. Dia bahkan tidak perlu mengirim bala bantuan. Oh, aura ini adalah pendeta abadi kuno yang tak terukur. Benda tua itu benar-benar ikut campur. Pelindung Tianhen tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merasakan aura yang sangat menakutkan. Pendeta abadi kuno yang tak terukur kenal dengan pendeta abadi kingran. Pendeta abadi kingran pasti meminta bantuannya, kata Komandan Xing'an dengan sungguh-sungguh. Lupakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak perlu bergerak. Sampah-sampah ini bahkan tidak bisa mengalahkan jiwa naga. Mereka hanya sedang mencari kematian. Pelindung Tianhen menggelengkan kepalanya dan berkata, Komandan Xing'an, pergilah ke kota abadi bulan surgawi. Kau tidak perlu bergerak, lihat saja. Dimengerti, kata Komandan Xing'an dengan hormat. Istana Kaisar Abadi Di aula utama, Kiyutian muncul dengan cepat dan berkata dengan hormat, melapor kepada Tuhan, Istana Abadi Cahaya Surgawi telah mengirim orang ke Kuil Sinra. Mereka seharusnya sudah menduga bahwa Kuil Sinra berhubungan dengan jiwa naga dan berencana untuk menginterogasi Kuil Sinra. Persekutuan pil abadi telah mengumpulkan banyak ahli dan sedang menuju ke kota abadi bulan surgawi. Mereka pasti akan bergerak ke restoran angin. Ada juga banyak kekuatan besar di dunia abadi surga yang telah dikirim untuk melacak jiwa naga. Seorang pendeta abadi kuno bintang 6 telah muncul di kota abadi bulan surgawi. Pendeta abadi kuno tak terukur dari wilayah abadi selatan. Pendeta abadi kuno yang tak terukur. Penatua Gu Yue sedikit mengernyit. Feng Wuchen menatap pendeta abadi Gu Yue dan tersenyum tipis. Sepertinya dia adalah teman lama tetua Gu Yue. Penatua Gu Yue mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua memang mengenal orang ini. Pendeta abadi kuno yang tak terukur dan pendeta abadi King Ran memiliki hubungan yang tidak biasa. Meskipun dia adalah seorang kultifator nakal, kekuatannya sangat kuat. Yang mulia, kekuatan pendeta abadi kuno yang tak terukur memang tidak lemah. Dia cukup terkenal di domain abadi kuno. Selain itu, orang ini memiliki hubungan baik dengan beberapa kekuatan transendental, kata Qi Yutian dengan hormat. Kekuatan immortal Pilgilt memang tidak lemah. Karena mereka ingin membalas dendam, mari kita kabulkan keinginan mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Haruskah kita membunuh mereka tanpa ampun? Qi Yutian bertanya dengan hormat. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Bunuh siapapun yang berani bergerak di kota abadi bulan surgawi. Sedangkan untuk dunia jiwa abadi, bunuh siapapun yang berani menginjakan kaki di dunia jiwa abadi. Baik, yang mulia, Qi Yutian berkata dengan hormat lalu menghilang. Kota abadi bulan surgawi. Suara suosh, suara suosh. Dengan ketua serikat yang sebagai pemimpin, banyak ahli muncul di langit di atas kota abadi bulan surgawi satu demi satu. Gelombang aura yang mengerikan menyapu seluruh area. Ketua serikat yang itu adalah Guildmaster Yang dan enam tetua agung. Mereka masih hidup. Persekutuan pil abadi kembali untuk membalas dendam. Saya khawatir orang misterius yang menghancurkan persekutuan pil abadi tidak akan bisa lolos dari kematian. Astaga, berapa banyak ahli yang mereka bawa. Ada ratusan kaisar abadi kuno dan lebih dari sepuluh supremasi abadi kuno. Mereka terlambat. Orang misterius itu sudah kabur entah kemana. Melihat ketua serikat yang dan yang lainnya muncul, semua orang di kota abadi bulan surgawi panik. Ada hampir seribu ahli berkumpul. Ini hanya para ahli dari istana surgawi abadi. Para ahli dari kekuatan besar lainnya belum tiba. Salam, Supremasi abadi. Guildmaster Yang dan yang lainnya membungku hormat. Sang penguasa abadi tersenyum tipis. Ketua persekutuan Yang, saya akan membuat pengecualian hari ini. Saya juga ingin melihat kekuatan jiwa naga ini. Terima kasih, Supremasi abadi. Ketua serikat yang mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Restoran angin. Kiyu Bufan berdiri di balkon lantai 3 dan menatap para ahli di langit di atas kota abadi bulan surgawi dengan ekspresi serius. Bagaimanapun, ada seorang ahli supremasi abadi kuno bintang 6. Bufan, Dewa Perang Kiyu Tian telah memberi perintah. Restoran angin tidak perlu ikut campur. Serahkan semuanya pada jiwa naga. Suara iblis surgawi terdengar. Ya, Komandan Setan Surgawi, Kiyu Bufan menjawab dengan hormat. Dengan Dewa Perang Kiyu Tian yang memegang benteng, Kiyu Bufan sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, ia mengkhawatirkan nyawa musuh. Tutup restoran angin. Teriak ketua serikat yang dengan marah. Desir, Desir, Desir. Ratusan ahli golden immortal muncul dalam sekejap dan menutup semua arah restoran angin. Banyak kultifator di kota abadi bulan surgawi tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah ini terkait dengan wind restaurant? Mungkinkah restoran angin mengirim orang untuk menghancurkan persekutuan pil abadi? 3144. Banyak kultifator di restoran Feng yang lari ketakutan. Presiden Yang dan para kaisar abadi kuno lainnya perlahan turun, menatap Kiyu Bufan di balkon lantai 3. Di restoran Feng, hanya ada Kiyu Bufan dan beberapa alkemis lainnya, tidak ada orang lain. Presiden Yang, ada apa dengan formasi sebesar itu? Apakah karena masalah tetua Wu? Kiyu Bufan bertanya sambil tersenyum tipis, wajahnya tanpa rasa takut. Kiyu Bufan, kamu masih bisa bersikap tenang saat menghadapi begitu banyak ahli yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari seorang murid jenius. Presiden yang berkata dengan dingin, wajah tuannya tampak muram. Kiyu Bufan tersenyum, terima kasih Presiden yang atas pujian Anda. Sebagai seorang alkemis kaisar abadi kuno, aku tidak bisa merasakan aura apapun di dekat restoran Feng. Mungkinkah Jiwa Naga telah pergi? Presiden yang mengerutkan kening dan berpikir. Bukan hanya Presiden Yang yang bingung, banyak ahli juga tidak dapat merasakannya. Bahkan kaisar abadi kuno pun tidak dapat merasakannya. Mungkinkah Jiwa Naga tidak peduli dengan restoran Feng? Demi Dong Fangushan, Jiwa Naga telah menghancurkan persekutuan pil abadi tanpa ampun. Mengapa ia tidak melindungi restoran Feng? Mustahil. Jiwa Naga pasti bersembunyi di dekat sini. Ia pasti menggunakan teknik gerakan yang kuat untuk bersembunyi. Apa hubungan antara Kuil Sinra dan Jiwa Naga? Presiden yang bertanya dengan muram, menyipitkan mata tuanya ke arah Kiyu Bufan. Kiyu Bufan tersenyum tidak merendahkan atau sombong, Kuil Sinra adalah salah satu kekuatan terkuat di sektor jiwa abadi. Jiwa Naga juga merupakan salah satu kekuatan terkuat di sektor jiwa abadi. Adalah normal untuk memiliki beberapa hubungan. Mengapa Presiden yang tiba-tiba menanyakan hal ini? Apakah Presiden yang juga tahu tentang Jiwa Naga? Kiyu Bufan terus bertanya. Karena kita berteman, beritahu aku di mana Jiwa Naga itu berada, dan Presiden ini akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan membuat restoran angin harmoni milikmu menghilang bersamanya. Presiden yang berkata dengan keras. Dia tidak hanya mengancam, dia benar-benar akan melakukannya. Kiyu Bufan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, Presiden yang Anda membuat segalanya menjadi sulit bagi saya. Saya benar-benar tidak tahu di mana Jiwa Naga itu berada. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda membunuh saya. Aku tahu semua orang ingin menghancurkan Jiwa Naga. Aku sudah tahu tentang kehancuran persekutuan pil abadi. Dari kebencian Presiden yang terhadap Jiwa Naga, aku bisa menebak bahwa itu dilakukan oleh Jiwa Naga. Namun, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Aku benar-benar tidak tahu di mana Jiwa Naga berada. Huff. Kiyu Bufan. Aku rasa kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati itu. Tetua pertama berteriak dengan marah, sudah kehilangan kesabarannya. Aku benar-benar tidak tahu. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Kiyu Bufan mengangkat bahu tanpa daya. Jiwa Naga menyelamatkan Dong Fang Wushan. Seharusnya ia juga menyelamatkanmu, kan? Tetua Wu mencibir dengan nada mengejek. Kiyu Bufan sedikit mengernyit saat mendengar ini, dan berkata, Penatua Wu, jika saya ingat dengan benar, posisi Anda sebagai Penatua telah dicopot oleh Presiden Yang. Karena Anda berdiri di sini dan berbicara, dapatkah saya menganggap bahwa perkataan Presiden yang tidak masuk akal? Wajah Tetua Wu langsung berubah menjadi ganas, bagaikan seekor binatang buas yang marah dan ingin melahap seseorang. Berani sekali kau. Beraninya kau menghina Presiden. Seorang ahli kaisar abadi kuno tiba-tiba berteriak dengan marah. Saya hanya mengatakan kebenaran. Kiyu Bufan mengangkat bahu dan tersenyum. Bunuh dia. Perintah Presiden yang dingin. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Seorang ahli dewa emas tiba-tiba menyerang dan menyerang Kiyu Bufan dengan keganasan yang tak tertandingi. Kecepatannya secepat kilat, dan serangannya ganas. Dengan kultivasi Kiyu Bufan saat ini sebagai kaisar abadi kuno bintang enam, dia tidak bisa melawan sama sekali. Jika dia terkena, dia pasti akan mati di tempat. Namun, apakah jiwa naga setuju? Jawabannya tentu saja tidak. Dewa emas mendekati Kiyu Bufan, tetapi Kiyu Bufan masih tidak bergerak. Seolah-olah dia tidak bisa melihatnya. Desir. Desir. Namun, tepat saat serangan dewa emas berada setengah meter dari Kiyu Bufan, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Dengan kilatan cahaya pedang, darah menyembur keluar. Pedang ketenggorokan. Sang dewa emas sempurna tewas seketika. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Orang-orang jiwa naga, Presiden yang dan yang lainnya memandang supremasi jiwa naga ketika mereka melihat orang yang menyerang. Sungguh teknik gerakan yang kuat. Bahkan dengan kultifasiku, aku tidak dapat mendeteksi kehadirannya, kata seorang supremasi abadi kuno dengan terkejut. Di atas kehampaan, tatapan sang supremasi abadi juga tertuju pada sang supremasi jiwa naga. Ia berseru, teknik gerakannya aneh dan kuat. Terlebih lagi, ia dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk mendeteksinya. Orang-orang jiwa naga memang tidak sederhana. Keingintahuan sang supremasi abadi terhadap jiwa naga meningkat. Seorang abadi emas bintang lima. Orang-orang jiwa naga memang bersembunyi dalam kegelapan. Mereka tidak akan membiarkan siapapun dalam kesulitan. Kuil Sinra dan jiwa naga memang memiliki hubungan. Presiden yang mencibir. Akhirnya, supremasi jiwa naga muncul. Jiwa naga, seharusnya kamu bukan satu-satunya yang bersembunyi dalam kegelapan, kan? Menurut Tuan Muda kita, jiwa naga memiliki ahli supremasi abadi kuno. Mengapa kalian semua tidak muncul? Apa gunanya bersembunyi? Kata komandan rumah abadi penerangan langit dengan dingin. Saat dia selesai berbicara, Panglimas ke Illumination Immortal Mansion telah melintas ke sisi Dragon Soul Supremacy, memperlihatkan kecepatannya yang dahsyat sebagai seorang kaisar abadi kuno. Kamu tidak memenuhi syarat. Saat komandan selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Apa? Ekspresi komandan berubah drastis. Dia tidak menyadari ketika orang ini muncul di belakangnya. Kecepatan yang mengerikan itu menghancurkan sang komandan. Sangat cepat. Aku bahkan tidak menyadarinya. Presiden yang mengerutkan kening. Kaisar abadi kuno bintang 5. Teknik gerakan orang ini juga mengerikan. Supremasi abadi ini hampir tidak menyadarinya. Supremasi abadi kuno mengerutkan kening karena terkejut. Supremasi abadi ini belum pernah melihat teknik gerakan sekuat itu. Ahli supremasi abadi kuno lainnya juga terkejut. Selain dari supremasi abadi kuno, para ahli lainnya yang dikumpulkan oleh Presiden yang tidak menyadari kemunculan supremasi jiwa naga. Bahkan kaisar abadi kuno bintang 8 atau bintang 9 tidak dapat mendeteksinya. Ini menunjukkan betapa hebatnya teknik pergerakan Dragon Soul Supremacy. Teknik abadi kuno. Tidak. Teknik abadi kuno milik supremasi abadi ini mungkin tidak begitu kuat. Supremasi abadi yang tak terukur mengerutkan kening. Ledakan. Hah. Dragon Soul Supremacy melancarkan serangan telapak tangan. Kekuatan yang mengerikan dan mendominasi itu menyebabkan komandan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Komandan. Semua kaisar abadi kuno dari Sky Illumination Immortal Abode terkejut. Wajah Presiden yang sangat muram. Aura pembunuh yang mengerikan meletus. Dia berkata dengan marah, Tunjukkan dirimu. Jangan bersembunyi lagi. Jiwa naga telah menghancurkan persekutuan eliksir abadi milikku. Presiden ini tidak akan memaafkan jiwa naga milikmu. Supremasi jiwa naga menyeringai dan berkata, Jika kau ingin mati, jiwa naga akan memenuhi keinginanmu. Us-us. Begitu dia selesai berbicara, Para Dragon Soul Supremacy muncul. Jumlah mereka lebih dari 500. Mereka semua mengenakan pakaian hitam yang sama Dan memegang pedang abadi kuno kelas 5 yang sama. Mereka memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Ratusan kaisar abadi kuno dan ratusan dewa emas. Ada lebih dari 500 supremasi jiwa naga yang tersembunyi di restoran angin-angin. Melihat kejadian ini, Presiden yang dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Supremasi jiwa naga tersembunyi dalam kegelapan, Dan tak seorang pun menyadarinya. 3145 Aura Ganas Dragon Soul Supremacy dan niat membunuh berdarah besi Telah menghancurkan para ahli dari Immortal Pill Guild. Mereka semua telah mengembangkan teknik gerakan yang sangat mengerikan. Kami tidak menyadari begitu banyak di antara mereka yang bersembunyi dalam kegelapan. Mereka semua memiliki pedang abadi kuno tingkat 5. Bagaimana ini mungkin? Bahkan vaksi Transcendent pun tidak mungkin memiliki sebanyak itu, kan? Apakah mereka jiwa naga, sungguh niat membunuh yang mengerikan? Meskipun jumlah mereka hanya beberapa ratus, Rasanya seperti kita menghadapi pasukan yang jumlahnya ribuan. Para ahli dari persekutuan Pill Abadi, termasuk supremasi abadi kuno, Semuanya dikejutkan oleh supremasi jiwa naga. Seolah-olah supremasi jiwa naga tidak terkalahkan dan penuh dengan pencegah hanya dengan berdiri di sana. Perasaan itu sungguh nyata. Dragon Soul Supremacy sangat terlatih. Bahkan dalam menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, Mereka tetap tidak takut, dan tidak ada sedikitpun tanda-tanda kepanikan di mata mereka. Siapa sebenarnya Dragon Soul Supremacy? Aura mereka yang mendominasi dan niat membunuh yang mengerikan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Siapa yang bisa melatih mereka? Wajah Immortal Supremacy penuh dengan keterkejutan saat ini. Keunggulan abadi kuno belum menunjukkan dirinya, tetapi mereka sudah sangat menakutkan. Kekuatan keunggulan abadi kuno bintang 5 itu pasti mengerikan, pikir keunggulan abadi. Dragon Soul Supremacy dilatih secara khusus oleh Heavenly Demons. Bahkan Ancient Immortal Emperors berada di bawah kendali Heavenly Demons. Lightning Shadow Skywolves sangat kejam dan berdarah dingin. Selain teknik kultifasi mereka yang kuat, aura mereka memberi orang perasaan yang sangat kuat. Lebih dari itu, mereka percaya pada kekuatan mereka. Keyakinan ini bukan kesombongan, juga bukan kesengajaan. Memang benar bahwa mereka memiliki kekuatan besar. Siapa sebenarnya Dragon Soul Supremacy? Kekuatan mereka pasti mengerikan, Presiden yang berkata dengan rasa ingin tahu, tidak berani meremehkan mereka. Sesaat suasana menjadi sunyi dan agak aneh. Pemimpin kelompok itu, Kaisar Abadi Kuno Bintang 9, naga jiwa supremasi, melangkah maju dan berkata, Yang mulia telah memberi perintah. Siapapun yang berani bergerak akan dibunuh. Huff! Beraninya kau bicara besar setelah menghancurkan persekutuan pil abadi. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bersikap begitu sombong. Kau sedang mencari kematian, teriak Tetua Agung dengan marah. Yang mulia jiwa naga tidak menanggapi sama sekali, seolah berkata, kau bisa mencoba. Semakin yang mulia jiwa naga menunjukkan sikap angkuh dan perkasa, semakin marah pula Presiden yang dan yang lainnya. Berita tentang jiwa naga yang menghancurkan persekutuan pil abadi akan menyebar ke seluruh wilayah abadi kuno cepat atau lambat. Jika jiwa naga tidak dihancurkan, bagaimana persekutuan pil abadi dapat memantapkan dirinya di wilayah abadi kuno? Bagaimana mereka bisa berhadapan langsung dengan kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya di masa mendatang? Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, mustahil untuk mengintimidasi Presiden yang Belum lagi, para ahli dari kekuatan utama yang terkait dengan persekutuan pil abadi sedang berdatangan. Beberapa ratus pemain Dragon Soul tidak ada apa-apanya. Pertarungan ini tidak dapat dihindari. Jiwa naga telah menghancurkan persekutuan pil abadi milikku, ini tidak bisa dimaafkan. Menyerang, hancurkan jiwa naga, teriak pemimpin persekutuan yang Saat Presiden yang memberi perintah, banyak kultifator yang menyaksikan dari jauh di kota abadi bulan surgawi merasa terkejut. Serikat pil abadi memang mendominasi. Pertarungan akan segera dimulai. Berdengung, berdengung. Ketika Presiden yang memberi perintah, para ahli dari Immortal Pil Guild mengerahkan seluruh kekuatan mereka hampir pada saat yang bersamaan, mengeluarkan artefak abadi kuno masing-masing. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu seperti tsunami, menyebabkan kekosongan meledak dan runtuh lapis demi lapis. Kehampaan itu berubah gelap, dan para penggarap yang menyaksikan dari jauh mulai bergoyang. Pemandangan itu spektakuler dan berdampak secara visual. Bunuh tanpa ampun, pemimpin jiwa naga memerintahkan dengan dingin, tanpa membuang kata-kata lagi. Begitu dia selesai berbicara, aura Dragon Soul Venerable tiba-tiba berubah, langsung melepaskan aura yang menggetarkan jiwa dan mendominasi. Aura pembunuh berdarah besi meningkat beberapa kali lipat, dan kekuatan mengerikan menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Aura yang sangat mengejutkan, di kehampaan, yang mulia yang tak terukur terkejut lagi. Desir, desir, desir. Hampir seribu orang ahli dari persekutuan pil abadi melesat keluar pada saat yang sama, berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, serangan mereka sangat dahsyat. Desir, 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 desir. Saat para ahli imortal pil guild menyerang, Dragon Soul Venerable juga bergerak, menunjukkan teknik gerakannya yang kuat. Masing-masing dari mereka memegang pedang abadi kuno tingkat 5 dan menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, ratusan orang digorok lehernya oleh pedang Dragon Soul Venerable. Itu benar, ratusan pembangkit tenaga listrik hancur dalam sekejap mata. Sang jiwa naga mulia telah memilih lawan-lawan yang kekuatannya sama dengan dirinya, mengandalkan teknik gerakannya yang mengerikan untuk memperoleh efek membunuh dalam satu pukulan. Sekalipun tingkat kultivasi mereka satu atau dua bintang lebih kuat dari yang mulia jiwa naga, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib digorok lehernya. Adegan ini membuat Presiden Yang dan yang lainnya ketakutan. Para petani yang menonton dari jauh menjadi sangat takut. Pertarungan baru saja dimulai, dan ratusan orang dari Immortal Pilgill terbunuh dalam sekejap. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Mata Presiden yang membelalak, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Teknik gerakan macam apa ini? Orang-orang kita bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Mata tua-tetua agung hampir copot, dan dia sangat terkejut. Aura mereka menghilang dalam sekejap, dan tidak ada cara untuk mendeteksinya. Hal ini sama sekali tidak mungkin untuk dicegah. Terlebih lagi, serangan mereka sangat kejam dan tanpa ampun, semuanya hanya bisa membunuh dalam sekali serang. Seru seorang dewa kuno dengan kaget. Para petinggi serikat pil abadi semuanya ketakutan setengah mati. Semuanya adalah serangan satu kali, dan para kaisar abadi kuno pun tidak terkecuali. Di balkon lantai tiga, Kiyu Bufan menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir. Bagaimana kamu bisa memahami kengerian jiwa naga? Setelah mengolah teknik kultivasi, seni dharma, dan teknik gerakan yang mengerikan, Kiyu Bufan akhirnya menyadari kekuatan sejati dari yang mulia jiwa naga. Lawan dengan level yang sama hanya bisa dibunuh seketika. Desir, 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 desir. Dragon Soul Venerable menyerang untuk kedua kalinya, dan ratusan orang langsung terbunuh. Mereka bahkan tidak dapat mendeteksi serangan Dragon Soul Venerable. Yang mulia jiwa naga hanya menyerang dua kali, dan hampir seribu tokoh terkemuka dari persekutuan pil abadi, kecuali Presiden Yang dan para petinggi abadi kuno, semuanya terpotong di tenggorokan. Adegan ini benar-benar membuat Presiden Yang dan yang lainnya ketakutan hingga menjadi vegetatif, dan mereka semua tercengang. Ini, ini, Presiden yang terdiam cukup lama, dan wajah ke-6 tetua itu dipenuhi ketakutan. Mereka semua terbunuh, para petinggi abadi kuno itu ketakutan. Mereka telah berada di dunia abadi kuno selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat hal yang begitu mengerikan. Bahkan Immortal Exalt yang tak terukur, seorang Immortal Exalt kuno bintang 6, wajah tuanya menegang. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Hampir seribu pembangkit tenaga listrik semuanya hancur dalam sekejap mata. Seberapa mengerikankah kekuatan jiwa naga? Sekalipun beberapa ribu pembangkit tenaga listrik datang, mereka tetap akan terbunuh seketika. Para petani yang menyaksikan pertempuran dari jauh begitu takut hingga mereka mengompol. Tidak seorang pun pernah melihat adegan pembantaian yang begitu mengerikan. Hampir seribu pembangkit listrik hancur seketika. Apa artinya? Ini adalah pembantaian sepihak. Keberadaan Dragon Soul Venerable memberi mereka perasaan bahwa dia tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Siapa lagi? Pemimpin jiwa naga berkata dengan dingin. Dia sangat mendominasi, seolah-olah dia memiliki segalanya di bawah kendalinya. 3146. Seberapa mengerikankah para penguasa abadi kuno? Akan tetapi, meski hadir lebih dari 10 penguasa abadi kuno, mereka tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Apakah semua penguasa abadi kuno dari persekutuan pil abadi adalah sampah? Sekalipun mereka bukan sampah, mereka sekarang adalah sampah. Begitu berita itu tersebar, persekutuan pil abadi ditakdirkan menjadi bahan tertawaan di domain abadi kuno. Sekalipun persekutuan pil abadi dapat menghancurkan jiwa naga, mereka tidak akan mampu menghapus rasa malu ini. Hancurkan jiwa naga. Berangan-angan. Jiwa naga pasti akan mengejutkan domain abadi kuno dalam pertempuran ini. Penguasa abadi kuno dari persekutuan pil abadi memperlakukan mereka seperti semut dan membunuh mereka seperti anjing. Presiden yang dan yang lainnya merasa sangat terhina. Arogan. Presiden yang berkata dengan marah. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, mereka tidak takut pada dewa emas sempurna dan penguasa dewa kuno. Berani sekali kau meremehkan kami, para penguasa abadi kuno. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah menghancurkan seekor semut. Salah satu penguasa abadi kuno berkata dengan dingin saat aura mengerikan dan niat membunuh meledak. Kapan penguasa abadi kuno menjadi begitu sombong? Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh penguasa abadi kuno bintang 9. Penguasa abadi kuno lainnya berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat setelah membunuh beberapa sampah? Apakah menurutmu kau bisa melawan penguasa abadi kuno? Penguasa abadi kuno lainnya berkata dengan galak. Para penguasa abadi kuno bukan hanya untuk pertunjukan. Para penguasa abadi kuno jiwa naga sangat marah mendengar kata-kata penguasa abadi kuno. Aura mengerikan meledak dan menekan jiwa naga tanpa ampun. Penguasa abadi kuno jiwa naga kesakitan dan tidak bisa bergerak. Ledakan. Seorang penguasa abadi kuno bintang 3 menyerang dengan ganas dengan suara yang menusuk telinga. Kecepatannya begitu cepat sehingga sosoknya tidak terlihat. Dapat dikatakan bahwa dia tiba dalam sekejap. Kaisar abadi kuno bintang 9 yang terkemuka, pendeta jiwa naga, tidak bisa bergerak sama sekali. Ia tertekan oleh tekanan yang mengerikan dan merasa tidak berdaya. Ada apa? Kamu tidak bisa bergerak. Dewa abadi bintang 3 mencibir dengan jijik. Dalam sekejap, dia mengulurkan cakarnya untuk mencengkram tenggorokan dewa jiwa naga. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa meskipun Kiyubufan dan para Dragon Soul Venerable memiliki ekspresi kesakitan di wajah mereka, tidak ada rasa takut atau khawatir. Pada saat kritis ini, ekspresi dewa kuno berubah tiba-tiba. Dia sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya menjadi sangat ketakutan. Yang mulia abadi bintang 3 menggertakkan giginya dan meningkatkan kecepatannya. Mereka sudah bergerak, sang dewa abadi yang tak terukur mengerutkan kening. Ledakan. Pukul. Detik berikutnya, ahli dewa abadi kuno bintang 3 terlempar saat cakarnya hendak mencengkram tenggorokan dewa jiwa naga. Dia memuntahkan setegup darah. Yang mulia abadi kuno jiwa naga telah memulai gerakannya. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Tiga bintang kuno abadi yang mulia sangat terkejut. Melihat pemandangan ini, wajah presiden yang dan yang lainnya menjadi gelap. Apa? Persekutuan pil abadi memiliki yang mulia abadi kuno, tapi bukankah mereka memiliki jiwa naga? Apakah kalian tidak tahu? Seorang yang mulia abadi kuno bintang 3 ingin menyentuh yang mulia jiwa naga milikku. Tidakkah kau pikir ini menggelikan? Sebuah suara dingin terdengar, dan aura yang luar biasa kuat meledak, langsung menyapu bersih aura belasan dewa abadi kuno dari persekutuan pil abadi. Setelah itu, seorang yang mulia abadi kuno dari yang mulia jiwa naga muncul. Yang mulia abadi bintang 5, aura mengerikan menyeruak keluar, dan belasan dewa kuno yang mulia dari persekutuan pil abadi langsung ketakutan. Presiden, dialah orang yang melukai saya. Kekuatannya mengerikan. Xie Ying menatap Dragon Soul Venerable dengan tatapan tajam, ingin mencabik-cabik orang ini. Orang yang muncul adalah yang mulia jiwa naga, Leng Ren, yang telah melukai Xie Ying. Presiden yang menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, biarkan yang mulia abadi yang tak terukur menangani orang ini. Kita hanya perlu fokus untuk melenyapkan anggota jiwa naga lainnya. Jiwa naga memiliki banyak dewa abadi kuno, dan mereka yang menghancurkan persekutuan pil abadi belum muncul. Tetua Agung berkata dengan muram. Presiden yang berkata dengan garang, di domen abadi kuno, persekutuan pil abadi tidak pernah takut pada siapapun. Kekuatan persekutuan pil abadi memang mengerikan, dan ini bukanlah kekuatan mereka yang sebenarnya. Yang mulia dewa kuno King Yan dan sesepuh tamu dari persekutuan pil abadi adalah orang-orang yang benar-benar mengendalikan kekuatan persekutuan pil abadi. Wajah tua yang mulia abadi yang tak terukur tampak serius saat dia mengamati Lengren. Dia berpikir dalam hati, aura orang ini sangat ganas, dan ini terkait dengan teknik kultivasinya. Selain itu, kekuatan tempurnya mungkin setara dengan milikku. Jiwa naga ini benar-benar tidak sederhana. Lengren menatap yang mulia abadi yang tak terukur di kehampaan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, yang mulia abadi yang tak terukur, kamu bukan dari persekutuan pil abadi. Aku menyarankan kamu untuk tidak menyerang. Jika kamu menyerang jiwa naga, kamu akan mati. Jiwa naga hanya membunuh musuhnya. Kata-katanya yang mendominasi dipenuhi dengan penghinaan terhadap yang mulia abadi yang tak terukur. Sangat arogan. Beraninya kau memandang rendah yang mulia abadi yang tak terukur. Kau menghina yang mulia abadi yang tak terukur. Seorang yang mulia abadi kuno berteriak dengan marah. Seorang yang mulia abadi kuno bintang lima berani bersikap begitu sombong di depan yang mulia abadi yang tak terukur. Kalian hanya mencari kematian. Teriak dewa abadi kuno lainnya. Kekuatan yang mulia abadi yang tak terukur diketahui oleh semua yang mulia abadi kuno di domain abadi kuno. Dari perkataanmu, tampaknya kau sangat yakin bisa membunuh yang mulia abadi ini. Yang mulia abadi yang tak terukur mengerutkan kening. Setelah bertahun-tahun berada di domain abadi kuno, tidak banyak yang berani berbicara kepada yang mulia abadi yang tak terukur dengan cara seperti itu. Tidak banyak pula yang berani memandang rendah sang mulia abadi yang tak terukur. Perkataan Lengren tidak hanya arogan, tetapi dia juga tidak menempatkan yang mulia abadi yang tak terukur di matanya. Musuh haruslah sombong, kejam, dan tidak kenal ampun. Inilah jiwa naga. Lengren menjawab tanpa ragu, kamu benar. Presiden yang dan yang lainnya tercengang ketika mendengar kata-kata Lengren. Betapa sombongnya dia. Seorang yang mulia abadi kuno bintang 5 berani mengatakan bahwa ia dapat membunuh seorang yang mulia abadi kuno bintang 6. Yang mulia abadi yang tak terukur, bunuh orang sombong ini. Seorang yang mulia abadi kuno berteriak dengan keras. Jika dia tidak lebih lemah dari Lengren, dia pasti sudah menyerang. Apakah kebenar-benar berpikir bahwa seorang dewa abadi bintang 5 dapat menjungkir balikan surga? Dewa abadi kuno lainnya berteriak dengan marah. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Wajah tua sang mulia abadi yang tak terukur menjadi sangat suram, dan jejak niat membunuh yang kejam terpancar di mata tuanya. Yang mulia abadi yang tak terukur sangat marah. Berdengung. Berdengung. Di atas kehampaan, kekuatan penghancur yang tak tertandingi meledak dari tubuh yang mulia abadi yang tak terukur. Dalam sekejap, kekuatan itu menyebar ke seluruh domain abadi surga, dan bahkan seluruh domain abadi kuno. Kehampaan itu langsung runtuh, dan seluruh domain abadi kuno berguncang hebat. Aura yang mulia abadi yang tak terukur melonjak dengan gila saat dia mengeluarkan senjata abadi kuno kelas 7. Kekuatan tempurnya langsung menembus level yang mulia abadi kuno bintang 7. Banyak sekali pembudidaya di domain abadi kuno yang ketakutan setengah mati oleh Aura dan kekuatan penghancur ini. Kekuatan mengerikan dari yang mulia abadi yang tak terukur mengguncang seluruh domain abadi kuno. Huff! Kau telah membuat marah yang mulia abadi yang tak terukur. Tunggu saja kematianmu. Seorang yang mulia abadi kuno bersorak gembira saat bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yang mulia abadi ini ingin melihat bagaimana kamu mati. Kata yang mulia abadi kuno lainnya dengan bangga. 3147 Kata-kata lengren yang arogan dan meremehkan telah membuat yang mulia abadi marah. Jika yang mulia abadi tidak bergerak, bukankah itu akan menjadi aib bagi namanya? Yang mulia abadi melepaskan kekuatan yang mengerikan. Presiden yang, enam tetua, dan lebih dari sepuluh yang mulia abadi kuno mundur jauh. Dengan gerakan yang mulia abadi, jiwa naga pasti akan mati. Tetua Wu mencibir dengan bangga, seolah-olah dia sudah bisa melihat kematian tragis yang mulia jiwa naga. Tatapan tajam presiden yang menyapu kelompok jiwa naga, dan dia berkata dengan keras, faksi-faksi utama telah mengirim berita bahwa mereka akan segera tiba di kota abadi bulan surgawi. Feng Wuliang akan bergerak, segera melenyapkan kelompok jiwa naga dan memaksa keluar yang mulia abadi jiwa naga kuno. Dimengerti, jawab para dewa abadi kuno dengan penuh hormat. Dewa istana abadi surga ilahi Zhuangziyun berkata dengan kejam, begitu banyak ahli dari istana abadi surga ilahi telah meninggal. Bahkan jika kita mati hari ini, kita akan membuat jiwa naga membayar harga yang menyakitkan. Barisan depan tadi sebagian besar adalah ahli dari istana abadi surga ilahi. Sebagai penguasa istana, bagaimana mungkin Zhuangziyun tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas dendam sebesar itu? Yang mulia abadi akan segera bergerak. Dragon soul kemungkinan besar akan mati semuanya. Bahkan para dewa abadi kuno yang menghancurkan persekutuan pil abadi juga akan mati. Seberapa mengerikankah kekuatan seorang seven star ancient immortal venerable? Kita menjauh saja. Kita tidak akan sanggup menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Para kultifator yang menonton dari jauh semuanya dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh yang mulia abadi. Tunjukkan padaku kekuatanmu. Biarkan aku melihat apakah kau punya kekuatan untuk meremehkanku. Kata yang mulia abadi dengan dingin. Niat membunuh yang dingin melonjak dan mengunci lengren. Meskipun lengren kuat, yang mulia abadi merasa mereka setara. Namun, lengren berkata bahwa dia bisa membunuhnya. Bagaimana yang mulia abadi bisa menoleransi itu? Ekspresi lengren tidak berubah saat menghadapi kekuatan mengerikan dari immortal venerable. Dia tidak panik, dan tidak ada rasa takut di matanya. Lengren berkata dengan dingin, karena yang mulia abadi telah membuat keputusan, dia adalah musuh jiwa naga. Karena dia adalah musuh, jiwa naga tidak akan membiarkannya pergi. Yang mulia abadi, ambillah tindakan. Setelah berkata demikian, lengren melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada yang mulia jiwa naga untuk mundur. Sosoknya melesat ke dalam kehampaan. Teknik abadi yang tak terukur. Kehancuran tak terbatas. Yang mulia abadi yang tak terukur tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung. Kekuatan mengerikannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Sebuah bola energi emas yang merusak mengembun di kehampaan. Bola itu berukuran seratus ribu kaki dan memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Jurus pertama dari yang mulia abadi yang tak terukur adalah jurus pembunuh yang kejam. Jelas bahwa dia tidak berani meremehkan lengren. Telanlah. Pemimpin persekutuan Yang, Zhuang Zhiyun, dan para penonton lainnya, serta para kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh, semuanya ketakutan setengah mati oleh kekuatan penghancur ini. Jiwa mereka gemetar, dan mereka tidak mampu menahan kendali semacam ini. Seperti yang diharapkan dari penguasa abadi tak terbatas yang namanya mengguncang alam abadi kuno. Kekuatannya sungguh sangat kuat. Lengren berbicara dengan tenang, menatap energi mengerikan di udara. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Yang mulia surgawi ini tahu bahwa kekuatanmu tidak sederhana. Yang mulia surgawi yang tak terukur berkata dengan suara yang dalam, wajah tuannya agak serius. Yang mulia abadi sangat penasaran dengan kekuatan seorang ahli jiwa naga, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Baiklah, Lengren menyeringai, matanya dipenuhi rasa percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, Lengren mengeluarkan pedang abadi kuno, dan kekuatan yang mengerikan mulai meletus. Cahaya biru yang menyilaukan menyala, menyelimuti ruang yang gelap, dan aura yang mendominasi meletus seperti gunung berapi. Perasaan itu bagaikan seekor binatang buas yang terbangun dari tidur panjangnya, dan membuat bulu kuduk seseorang berdiri tegak. Dalam sekejap, kekuatan tempur Lengren melambung ke puncak alam mulia abadi kuno bintang 5, dan dia hampir menerobos ke alam mulia abadi kuno bintang 6. Huff! Kau bahkan tidak bisa mencapai alam 6 bintang kuno abadi, dan kau masih ingin melawan yang mulia surgawi yang tak terukur. Wajah pemimpin serikat yang dipenuhi dengan penghinaan. Beranikah kau mengatakan ingin membunuh yang mulia surgawi yang tak terukur dengan kekuatan seperti itu. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhuang Ziun mencibir, menertawakan kemalangan Lengren. Melihat kekuatan Lengren bahkan tidak setingkat dengan yang mulia abadi kuno bintang 6, pemimpin persekutuan yang dan yang lainnya merasa benar-benar lega. Menyerang, hancurkan Jiwa Naga, perintah pemimpin persekutuan yang dengan dingin. Membunuh, Zhuang Ziun meraung. Lebih dari selusin dewa abadi kuno segera menyerang dengan ganas ke arah ratusan dewa Jiwa Naga, niat membunuh mereka membumbung tinggi. Bukankah menyenangkan menyaksikan para ahli bertarung? Mengapa repot-repot, tepat saat Zhuang Ziun dan yang lainnya hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara tak berdaya. Setelah itu, muncullah sosok yang menghalangi Zhuang Ziun dan yang lainnya. Tuan Jinglin, Kiyu Bufan menyeringai. Orang yang datang adalah yang mulia Jiwa Naga, Jinglin, dan dia adalah yang mulia abadi kuno bintang 4. Namun, Jinglin telah menyembunyikan auranya, jadi Zhuang Ziun dan yang lainnya tidak mengetahui kultifasinya secara pasti. Wajah Zhuang Ziun tampak garang, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, berapa banyak lagi dewa kuno yang bersembunyi di kegelapan. Tunjukkan dirimu, hari ini, aku akan menghancurkan jiwa nagamu. Jangan bicara dulu. Jinglin tersenyum tipis dan menatap ke arah kehampaan, mengabaikan niat membunuh Zhuang Ziun. Melihat Jinglin begitu sombong hingga tidak menaruh perhatian pada mereka, Zhuang Ziun pun marah besar. Ia meraung dan menyerang Jinglin dengan ganas, serangannya sangat ganas. Ledakan. Jinglin tiba-tiba melambaikan tangannya, dan badai yang mengerikan pun melanda. Ekspresi Zhuang Ziun berubah drastis, dan dengan suara ledakan, Zhuang Ziun terlempar. Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 4, Zhuang Ziun dan yang lainnya terkejut. Zhuang Ziun berkeringat dingin. Untungnya, Jinglin tidak menyerang. Kalau tidak, Jinglin pasti bisa membunuhnya jika dia meremehkan lawannya. Diamlah dan perhatikan baik-baik. Aku khawatir kalian tidak akan pernah melihatnya seumur hidup kalian. Kalian mungkin akan menyesal jika melewatkannya. Jinglin tersenyum tipis. Kiyu Bufan dan Yang Mulia Jiwa Naga menatap Lengren dalam kehampaan, sama sekali mengabaikan Zhuang Ziun dan yang lainnya. Lengren memegang pedang abadi kuno di tangan kanannya dan mengarahkannya secara diagonal ke arah kehampaan. Niat pedang yang menggetarkan jiwa melesat menuju sembilan langit. Kekuatan tirani yang meletus dari pedang itu disuntikan dengan liar ke dalam pedang abadi kuno. Tubuh pedang itu meledak dengan cahaya biru yang kuat, dan pedang kibiru berputar di sekitarnya. Pedang itu sangat mendominasi. Sungguh niat pedang yang mengejutkan. Immisible Immortal Venerable mengerutkan kening dalam-dalam, ekspresinya berubah serius. Niat pedang mengejutkan yang meletus dari Lengren membuat Zhuang Ziun dan yang lainnya gemetar ketakutan, dan mereka menatap Lengren dengan ngeri. Pedang jiwa yang penuh duka. Lengren tiba-tiba berteriak pelan. Tak lama kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Gerakannya bersih dan tanpa ragu sedikitpun. Suara mendesing. Leng weng. Cahaya pedang biru sepanjang seratus ribu kaki meledak seperti bulan sabit. Kekuatan cahaya pedang itu langsung meningkat beberapa kali lipat, dan itu seperti bila raksasa yang dapat membelah dunia abadi kuno. Dengan suara tajam dan menusuk telinga, ia melesat menuju bola energi yang menakutkan itu. Apa? Ekspresi wajah yang mulia abadi yang tak terukur berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Presiden yang dan yang lainnya berserungeri, dan bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Gemuruh. Leng weng. Di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan, cahaya pedang biru yang dasyat itu benar-benar memotong bola energi milik yang mulia abadi yang tak terukur menjadi dua bagian, dan langsung meledak. Satu pedang berhasil mematahkan teknik abadi milik Immeasurable Immortal Venerable. Seberapa mengerikan pedang itu? 3148. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Immortal Venerable yang tak terukur menatap cahaya pedang yang mendominasi itu dengan kaget dan ngeri. Wajah tuannya sangat kaku, dan dia tidak dapat mempercayainya saat dia menatap Lengren. Apakah ini kepercayaan diri Lengren? Apakah ini kesombongan Lengren? Keterampilan abadi dari yang mulia abadi yang tak terukur benar-benar hancur oleh pedangnya, Zhuang Ziun berkata dengan suara gemetar saat dia menatap Lengren seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia, ilmu pedang apa yang dia gunakan? Kekuatan seni pedang meningkat tiga kali lipat saat diaktifkan. Apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana bisa ada ilmu pedang yang mengerikan seperti itu? Seorang dewa abadi berkata dengan ngeri saat tubuhnya bergetar hebat. Mustahil, ini tidak mungkin. Seorang Immortal Venerable kuno bintang 5, dan dia hanya memiliki pedang abadi kuno kelas 5. Tidak peduli seberapa kuat ilmu pedangnya, mustahil untuk mematahkan keterampilan abadi milik Immortal Venerable yang tak terukur. Yang mulia abadi kuno lainnya menggelengkan kepalanya dengan linglung, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Si Eying menelan ludahnya dengan ngeri dan berkata, kekuatannya sangat mengerikan, dia mampu bertarung dengan seorang dewa kuno bintang 7. Presiden Yang dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka tidak dapat berbicara, dan wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Seorang yang mulia abadi kuno bintang 5 telah mematahkan keterampilan abadi dari Yang Mulia Abadi Kuno bintang 7 dengan satu pedang. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Bagaimana, apakah saya benar? Bagi saya, pedang ini layak untuk mati. Jinglin tersenyum sambil menatap Zhuang Xiun dan yang lainnya. Ini terlalu mengerikan. Kalian, apakah kalian semua melihatnya? Sungguh cahaya pedang yang mengerikan. Dia mematahkan teknik abadi dari Yang Mulia Abadi yang tak terukur dengan satu pedang. Ilmu pedang apa yang dia gunakan? Bagaimana bisa begitu kuat? Dia, ilmu pedangnya dapat meningkatkan Kekuatannya secara instan. Banyak kultifator yang menyaksikan Pertempuran dari jauh juga sangat ketakutan. Mereka semua tercengang. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Kekuatan cahaya pedang itu sangat kuat. Kekuatannya dapat langsung meningkat Beberapa kali lipat. Seorang dewa abadi kuno bintang 5 Yang hebat benar-benar dapat bertarung Dengan dewa abadi yang tak terukur. Siapakah orang ini? Dewa abadi kingran mengerutkan kening, Dan wajah tuannya tampak serius. Kekuatan orang ini mengerikan. Dia jelas bukan seorang Immortal venerable kuno bintang 5 biasa. Ye Hao Chang berkata dengan ngeri Saat rasa gelisah yang kuat melonjak Di dalam hatinya. Siapakah yang sedang bertarung Dengan yang mulia abadi yang tak terukur? Jenis seni pedang apa yang digunakan orang ini? Aku belum pernah melihat Seni pedang yang begitu mengerikan. Bahkan teknik abadi kuno Tidak memiliki kekuatan seperti itu. Si Suan Ming terkejut. Tetua agung gemetar ketakutan, Tuan Istana, inilah seni pangu. Itu pasti teknik pangu. Mantra pangu. Si Tian Feng mengerutkan kening Dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang mulia abadi yang tak terukur Jarang mengambil tindakan. Aku ingin tahu apa yang terjadi Di wilayah abadi selatan. Di aula utama Istana Abadi Dunia Bawah Hantu, Penguasa Istana, Raja Dunia Bawah Hantu, terkejut. Matanya dipenuhi ketakutan. Seni pedang yang begitu mengerikan, Mungkinkah itu pangu puceng? Kalau tidak, Bagaimana mungkin dia bisa menahan teknik abadi Dari seorang dewa abadi bintang 7? Kata Raja Hantu Dunia Bawah dengan kaget. Terlalu menakutkan. Siapakah orang ini, Tetua Agung dan yang lainnya Juga terkejut dan ketakutan. Di aula utama Istana Abadi Kuno, Pelindung Tianhen berkata sambil tersenyum, Yang mulia abadi yang tak terukur Hanya mencari kematian. Mengapa dia harus ikut campur Dan menyinggung jiwa naga? Dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Kekuatan Tuan Feng berada di luar imajinasimu. Pertarungan antara Leng Ren dan Yang mulia abadi Yang tak terukur telah menggemparkan Seluruh wilayah abadi kuno. Banyak ahli memandang ke arah kota abadi Bulan Surgawi. Mereka semua sangat penasaran Siapakah yang mampu melakukan seni pedang Yang begitu mengerikan. Leng Ren perlahan-lahan memegang pedangnya Dan bibirnya melengkung membentuk senyum. Dia berkata dengan acu tak acu, Ini seharusnya bukan teknik terkuat Dari Yang mulia abadi yang tak terukur. Sayang sekali pedangku. Ledakan. Dengan itu, Leng Ren melesatkan pedang abadi kuno. Kecepatannya mengejutkan saat ia berubah Menjadi sambaran petir biru. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Serangannya sangat kuat dan ganas. Cepat sekali. Raut wajah Zhuang Xiun berubah lagi. Dia tidak bisa melihat sosok Leng Ren. Yang mulia abadi yang tak terukur juga terkejut. Kecepatan Leng Ren tidak lebih lambat darinya. Untungnya, Yang mulia abadi yang tak terukur Mampu bereaksi tepat waktu. Leng Ren tiba dalam sekejap Dan mengayunkan pedangnya. Pada saat yang sama, Dia mencibir. Yang mulia abadi yang tak terukur, Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika ini adalah kekuatan puncakmu, Maka sangat disayangkan. Aku pasti menang. Ding. Berdengung. Immortal venerable yang tak terukur Mengumpulkan kekuatan yang mengerikan Di telapak tangannya Dan menghadapi serangan Leng Ren secara langsung. Cahaya keemasan yang mengerikan itu Bertabrakan dengan pedang abadi kuno. Dengan suara yang tajam, Riak energi yang merusak menyebar Dan mengguncang seluruh domain abadi kuno. Pedang biasa ternyata punya kekuatan sebesar itu. Jika kekuatan tempurnya berada di atas Seorang yang mulia abadi kuno bintang enam, Yang mulia abadi ini tidak akan menjadi lawannya. Yang mulia abadi yang tak terukur mengerutkan kening. Namun, Saat yang mulia abadi yang tak terukur selesai berbicara, Jantungnya berdebar kencang. Dia berkata dengan kaget, Jangan bilang dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika Leng Ren tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Betapa mengerikannya itu. Semakin yang mulia abadi yang tak terukur memikirkannya, Semakin terkejut pula dirinya. Namun, Yang mulia abadi yang tak terukur terlalu banyak berpikir. Kekuatan puncak Leng Ren hanya berada di puncak Yang mulia abadi kuno bintang lima. Kecuali Leng Ren memiliki senjata abadi kuno tingkat enam, Kekuatan bertarungnya tidak akan mampu menembus alam Yang mulia abadi kuno bintang enam. Meskipun teknik pedang orang ini mengerikan, Kekuatannya tidak kuat. Dia mengandalkan teknik pedangnya untuk memiliki Kekuatan tempur seperti itu. Yang mulia abadi yang tak terukur mengerutkan kening. Berdengung. Sudut bibir Leng Ren melengkung membentuk senyum berbahaya. Cahaya pedang yang sangat mendominasi tiba-tiba meledak Dan memaksa Yang mulia abadi yang tak terukur mundur tiga langkah. Yang mulia abadi yang tak terukur, sebaiknya kau berhati-hati. Leng Ren mencibir. Niat pedang yang tajam dan mendominasi meledak sekali lagi. Merasakan aura bahaya yang kuat, Wajah Yang mulia abadi yang tak terukur berubah drastis. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak, Teknik abadi kuno. Segel ilahi kegelapan. Saat Yang mulia abadi yang tak terukur berteriak, Sebuah gambar segel yang besar dan mengerikan muncul di depannya. Itu memancarkan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jiwa kesedihan membelah langit, Leng Ren tiba-tiba meraung. Cahaya pedang yang lebih mendominasi meledak dari pedang abadi kuno kelas 5. Jing Lin tersenyum dan berkata, Saya menang. Apa? Wajah Yang mulia abadi yang tak terukur berubah drastis. Dia berkata dengan kaget, Kekuatanku meningkat tiga kali lipat. Presiden Yang, Zhuang Zhiyun, dan yang lainnya benar-benar dalam kondisi vegetatif. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Ledakan. Retakan. Cahaya pedang penghancur meledak dan menyerang segel pertahanan dengan ganas. Segel itu langsung retak dan hancur. Segel itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana ini mungkin? Yang mulia abadi yang tak terukur terkejut dan ketakutan. Mendesis. Melihat pemandangan ini, Presiden Yang dan yang lainnya tersentak kaget. Huff. Segel pertahanan hancur. Yang mulia abadi yang tak terukur tidak dapat menangkisnya tepat waktu. Ia dihantam dengan kuat oleh cahaya pedang yang mendominasi. Ia memuntahkan darah dan terlempar seperti bola meriam. Yang mulia abadi ini benar-benar kalah dari Yang mulia abadi kuno bintang 5. Yang mulia abadi yang tak terukur merasa takut dan tidak mau menerima ini. 3149 Yang mulia abadi yang tak terukur. Presiden Yang, Zhuang Zhiyun, Dan yang lainnya berteriak ketakutan. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Lengren hanya menggunakan dua pedang untuk melukai Yang mulia abadi yang tak terukur yang kuat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pedang Lengren. Yang mulia abadi yang tak terukur kalah. Kalah dari Yang mulia abadi kuno bintang 5. Bagaimana bisa ada ahli dalam jiwa naga? Siapa dia? King Ran Immortal Venerable terkejut dan tidak percaya pada Heavenly Illumination Immortal Abode. Siapa dia? Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ye Hao Chang ketakutan dan wajahnya pucat. Dia menghancurkan teknik abadi Yang mulia abadi tak terukur dengan satu pedang dan melukai Yang mulia abadi tak terukur dengan satu pedang. Si Xuan Ming dan para petinggi lainnya terkejut dan wajah mereka menegang. Si Tian Feng tercengang. Jika dia menjadi dewa kuno bintang 6, bukankah dia akan mampu melawanku? Apakah teknik pangu benar-benar mengerikan? Istana abadi dunia bawah hantu. Aku tidak percaya bahwa Yang mulia abadi yang tak terukur dikalahkan dengan satu pedang. Raja hantu dunia bawah, para tetua, dan para petinggi juga tidak percaya. Apakah seorang dewa abadi kuno bintang 5 benar-benar sekuat itu? Tuan muda dunia bawah hantu ketakutan dan tubuhnya gemetar. Kekuatan transendental dari domen abadi kuno dan para ahli dari berbagai kekuatan semuanya dikejutkan oleh pertempuran ini. Meskipun mereka tidak berada di tempat kejadian, mereka secara garis besar mengetahui situasi pertempuran dari auranya. Teknik pedang lengren tampaknya sama kuatnya dengan teknik jiwa kaisar ungu hijau yang diberikan oleh Tuan Feng kepadaku. Dengan kultivasi Yang mulia abadi kuno bintang 1 milikku saat ini, aku seharusnya dapat mengalahkan Yang mulia abadi kuno bintang 3. Pelindung Tianhen tertawa gembira di istana abadi kuno. Kekuatan lengren jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seru Komandan Xing An. Melihat Komandan Xing An, pelindung Tianhen tersenyum tipis. Komandan Xing An, teknik dan mantra yang diberikan Lord Feng kepadamu juga pasti sangat kuat. Selain itu, dia memberimu petir surga wikuno. Selama kamu berkultivasi dengan tekun, kamu juga akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya mengerti, kata Komandan Xing An dengan hormat. Teknik dan mantra yang diberikan Feng Wuchen kepada mereka juga merupakan teknik pangu. Teknik dan mantra itu sangat mengerikan dan pasti dapat menghancurkan lawan yang berada satu atau dua bintang lebih tinggi dari mereka. Kembali ke kota abadi bulan surgawi. Residen yang dan yang lainnya benar-benar ketakutan, tidak bergerak sama sekali. Mereka telah dikalahkan sebelum para ahli dari berbagai kekuatan utama tiba. Para ahli dari berbagai kekuatan besar yang bergegas datang juga sangat terkejut dan ketakutan saat ini. Mereka semua bisa merasakan bahwa aura mengerikan dari penguasa abadi yang tak terukur telah langsung melemah. Lengren telah melukai yang mulia abadi yang tak terukur dengan parah, mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah kaisar abadi tak terukur yang terluka parah itu menstabilkan dirinya, dia menatap Lengren dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menangkis pedang itu dengan kultivasinya. Metode pangu, yang mulia abadi wuliang memikirkan sesuatu, dan wajah tuannya yang pucat tiba-tiba bergetar. Desir. Sosok Lengren tiba-tiba muncul di hadapan yang mulia abadi yang tak terukur dengan pedang abadi kuno bersandar di bahunya. Penguasa abadi yang tak terukur, aku sudah memperingatkanmu, tetapi kamu masih ikut campur. Semua musuh jiwa naga harus mati. Lengren berkata dengan dingin. Pendeta abadi ini tidak mengatakan apa-apa tentang kekalahannya oleh seni pangu. Pendeta abadi perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Lengren. Kalau begitu, pergilah, kata Lengren dingin sambil mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Tetapi saat Lengren mengayunkan pedangnya, raut wajahnya berubah drastis saat dia merasakan aura yang sangat mengerikan sedang mengunci dirinya. Desir. Berdengung. Berdengung. Ding. Sinar energi yang mengerikan melesat keluar dari kehampaan. Ledakan sonic itu menusuk telinga dan mengguncang ruang. Sinar itu langsung mengenai pedang abadi kuno Lengren dan memaksanya mundur. Delapan bintang penguasa abadi kuno. Lengren mengerutkan kening saat dia melihat sumber energi yang mengerikan itu. Kekuatan transcendental telah beraksi. Wajah Jinglin berubah serius. Kiyu Bufan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, aura yang mengerikan. Sama mengerikannya dengan Dewa Perang Kiyutian. Presiden Yangdan yang lainnya juga melihat kekosongan. Tanpa disadari, seorang lelaki tua berjubah putih telah muncul di sana. Tubuhnya memancarkan aura penghancur yang menyesakan. Penatua Suanyue, sang penguasa abadi yang tak terukur terkejut. Tetua Agung Pavilion Bulan Surgawi, Suanyue. Lengren mengamati lelaki tua berjubah putih itu dengan tatapan serius. Di Istana Abadi Kuno, pelindung Tianhen mengerutkan kening dan berkata, apakah situa Suanyue itu akan ikut campur juga. Pavilion Bulan Surgawi adalah kekuatan transcendental di wilayah Abadi Selatan. Kekuatan mereka mengerikan dan sebanding dengan Aula Penguasa Gu. Ada banyak ahli di pavilion dan bahkan Istana Abadi Kuno harus menghormati mereka. Penatua Suanyue, presiden yang dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan hormat saat rasa takut di hati mereka menghilang. Penatua Suanyue melayang turun dan menatap Lengren dan penguasa jiwa naga lainnya dengan ekspresi serius. Dia berkata, penguasa abadi yang tak terukur dan presiden yang telah mengenal Pak Tua selama bertahun-tahun. Bisakah Anda melupakan masalah ini demi pavilion Bulan Surgawi? Lengren menatap Penatua Suanyue dan berkata dengan dingin, Penatua Suanyue, masalah ini tidak ada hubungannya dengan pavilion Bulan Surgawi. Selain itu, aku telah mengingatkan penguasa abadi yang tak terukur, tetapi dia masih ingin ikut campur. Penguasa telah memerintahkan bahwa siapapun yang ikut campur akan mati. Semua musuh harus mati. Mendengar kata-kata Lengren, presiden yang dan yang lainnya tercengang lagi. Seberapa arogankah jiwa naga? Tidakkah dia tahu kekuatan pavilion Bulan Surgawi? Sekte Jiwa Naga merupakan sebuah negara adik kuasa sejati. Jiwa Naga sama sekali tidak memberi mereka muka. Apakah dia tidak takut menyinggung pavilion Bulan Surgawi? Penatua Suanyue sedikit mengernyit dan bertanya, Bolehkah saya tahu siapa penguasa Anda? Bisakah Pak Tua menemuinya? Tidak ada komentar. Lengren menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu ya, orang tua itu telah bersikap kasar. Tetua Suanyue mengangguk. Penatua Suanyue, aku tahu kekuatan pavilion Bulan Surgawi dan status pavilion Bulan Surgawi di alam abadi kuno. Namun, aku juga berharap agar Penatua Suanyue, Lengren melanjutkan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dihentikan. Lengren, minggir. Sebuah suara halus terdengar dari kehampaan. Iya, Lengren menjawab dengan hormat dan berdiri tanpa ragu-ragu. Saat suara halus itu terdengar, Presiden Yangdan yang lainnya ketakutan. Sebenarnya ada ahli yang lebih menakutkan yang bersembunyi di kegelapan. Mereka segera memerintahkan Lengren untuk mundur. Jiwa naga memang mengerikan. Aku bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaan orang ini. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Kekuatan mereka jelas tidak lebih rendah dari pavilion Bulan Surgawi. Tetua Suan Yue mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Penatua Suan Yue, masalah hari ini semua karena intimidasi dari Immortal Pilgilt. Presiden Yangdan yang lainnya tahu alasan pastinya. Masalah ini telah membuat marah penguasa. Namun, penguasa telah mengatakan bahwa masalah hari ini akan dibatalkan karena Penatua Suan Yue. Namun, tidak akan ada waktu berikutnya. Suara halus itu terdengar lagi. Terima kasih. Penatua Suan Yue mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menghela nafas lega. Presiden Yang, Yang Mulia hanya akan memberi Anda satu kesempatan. Jika Jiwa Naga dapat menghancurkan persekutuan Pil Abadi sekali, maka ia dapat menghancurkan persekutuan Pil Abadi untuk kedua kalinya. Saya harap Anda akan menjaga diri Anda sendiri. Suara halus itu terdengar lagi. Presiden Yang terdiam. Mundur. Perintah Leng Ren dan menghilang bersama Jing Lin. Swiss Swiss Swiss. Sang penguasa Jiwa Naga juga menghilang pada saat yang sama. Jiwa Naga, Tetua Suan Yue sangat penasaran. 3.150 Presiden Yang, meskipun saya tidak tahu penyebab masalah ini, mari kita akhiri di sini. Setelah Dragon Soul Supremacy pergi, Penatua Suan Yue memandang Presiden Yang dan yang lainnya. Iya, Penatua Suan Yue, Presiden Yang menjawab dengan hormat. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tetua Suan Yue. Immortal Supremacy mengucapkan terima kasih padanya dengan senyum di wajah pucatnya. Ayo pergi, kata Penatua Suan Yue dengan tenang dan pergi bersama Supremasi Abadi yang terluka parah. Ayo pergi, Presiden Yang menatap tajam ke arah Kyu Bufan sebelum terbang menjauh. Suang Zhiyun dan para Dewa Kuno lainnya juga terbang menjauh satu demi satu. Pertarungan berakhir dengan kekalahan total persekutuan Pil Abadi. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi persekutuan Pil Abadi di kota Abadi Bulan Surgawi, yang ada hanya restoran angin. Pertempuran ini pastinya adalah pertempuran yang membuat Dragon Soul terkenal. Putri Pil Abadi ditakdirkan menjadi bahan tertawaan di alam Abadi Kuno. Jiwa Naga ditakdirkan untuk mengejutkan alam Abadi Kuno. Istana Kaisar Abadi Di puncak istana, Feng Wuchen berdiri tegak di udara dengan mata terpejam seolah tengah memikirkan sesuatu. Saudara Jian Chou, apa yang sedang dilakukan Tuan? Saya belum pernah melihat ini sebelumnya, tanya Ning Tian Cheng bingung. Melihat Feng Wuchen, Jian Chou berkata, Tuan sudah tidak bergerak selama empat jam. Dia pasti sedang mengembangkan semacam kemampuan ilahi. Desir. Kiyu Tian muncul dan hendak berbicara ketika dia melihat Feng Wuchen memejamkan mata untuk beristirahat. Dia menelan kata-katanya. Panglima tertinggi, apa yang sedang dilakukan Tuan? Tanya Kiyu Tian dengan bingung. Mengembangkan kemampuan ilahi, kata Jian Chou sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi dengan lapisan kekacauan itu. Semua warisan Kaisar Agung telah dilahap abis dan semua gambar telah menghilang. Meskipun aku telah menyerap warisan itu, aku tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tidak peduli metode apa yang digunakan Feng Wuchen, dia tidak dapat menembus lapisan kekacauan itu. Feng Wuchen tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak tahu kapan kekacauan itu muncul. Tingkat kekacauan ini benar-benar mengisolasi saya dari warisan Kaisar. Indra ketuhanan dan kekuatan jiwa saya tidak dapat mendeteksinya. Mungkinkah ini terkait dengan pagoda reinkarnasi? Feng Wuchen diam-diam bingung, tetapi dia tidak yakin. Lapisan kekacauan aneh ini sudah ada sejak lama. Feng Wuchen tidak pernah bisa mengetahui apa itu, tetapi itu sama sekali tidak memengaruhinya. Tuanku, tahanan Tian membungkuk hormat. Ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan tenang. Aku tidak tahu bahwa kau sedang mengolah kekuatan ilahi, jadi, tahanan Tian menyadari bahwa ia telah mengganggu Feng Wuchen dengan transmisi suaranya. Tepat saat ia hendak meminta maaf, ia diselah oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata, jangan dengarkan omong kosong Jian Chou. Qiyu Tian melirik Jian Chou. Wajah Jian Chou dipenuhi dengan kecanggungan. Dia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Bicaralah, ada apa? Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu saat dia melayang turun. Tuanku, pertempuran telah berakhir. Presiden Yang dan yang lainnya telah meninggalkan kota abadi. Mengapa Anda tidak melakukan apapun pada Suan Yue? Jika bukan karena dia, Jiwa Naga pasti sudah menghancurkan persekutuan pil abadi hari ini, tanya tahanan Tian dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pavilion bulan abadi tidak lemah. Suan Yue turun tangan untuk menyelamatkan temannya. Dia tidak bermaksud menjadikan Jiwa Naga sebagai musuh, jadi aku memberinya muka. Persekutuan pil abadi bukanlah ancaman. Mereka didukung oleh Master Abadi King Ran, serta para ahli atau kekuatan lain yang dikenal oleh Master Abadi King Ran. Tidak masalah jika kita memberi mereka kesempatan. Jika mereka tidak menghargainya, kita bisa melakukannya lagi. Tuan muda tahanan Tian, para alkemis biasanya sangat sombong. Mereka pasti tidak akan mampu menahan amarah karena persekutuan pil abadi dihancurkan. Tuanku, Dengan melakukan ini, Suan Yue akan berhutang budi padamu. Kedua, kau dapat berurusan dengan persekutuan pil abadi lagi. Suan Yue dan yang lainnya tidak akan dapat ikut campur lagi, tambah Jian Chou. Begitu, aku mengerti, kata tahanan Tian dengan hormat. Pertempuran Jiwa Naga pasti akan menggemparkan domain abadi kuno. Saat waktunya tiba, Sky Illumination Immortal Abode dan Guzun Hall pasti akan mengawasi kita. Ye Hongyun mungkin akan menebak bahwa kita ada hubungannya dengan Jiwa Naga. Lagi pula, dia tahu bahwa Tuanku adalah pemilik restoran Feng, kata Jian Chou. Ye Hongyun sombong. Di matanya, kita hanyalah semut. Apakah menurutmu dia akan mengasosiasikan kita dengan Jiwa Naga yang kuat? Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuanku, Anda telah menggeledah perbendaharaan Istana Guzun. Setelah pertempuran ini, Istana Guzun pasti akan mengirim orang ke restoran Feng atau Kuil Sinra untuk menginterogasi Anda, kata Ning Tian Cheng dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika mereka tidak ingin bergerak, biarkan saja. Jika mereka bergerak, bunuh saja mereka. Baik, Tuanku, Jian Chou dan Tahanan Tian berkata dengan hormat lalu pergi. Aula Guzun, bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum dingin. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Feng Wuchen bergetar hebat. Hem, tingkat kultifasiku telah menembus. Feng Wuchen tiba-tiba berseru kaget. Dia tiba-tiba merasa bahwa tingkat kultifasinya telah menembus alam kaisar abadi kuno bintang enam. Di dalam cincin ilahi, puluhan doppelganger roh primordial telah membantu Feng Wuchen menerobos ke alam kaisar abadi kuno dan mulai berkultifasi dengan gila-gilaan. Dengan waktu kultifasi lima kali lipat, tidak aneh bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke alam kaisar abadi kuno bintang enam. Aula Guzun, sesosok muncul dalam sekejap dan dengan cepat memasuki Aula. Ia melapor dengan hormat, Kepala Aula, Tetua, kami telah menemukan bahwa persekutuan pil abadi sedang melawan Jiwa Naga. Apa? Jiwa Naga, Si Suan Ming, Si Ngu Ying, dan yang lainnya terkejut. Bukankah Jiwa Naga ada di dunia Jiwa Abadi? Apakah dia sudah pindah ke alam abadi surga? Si Tian Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Benar sekali. Persekutuan pil abadi di kota abadi bulan surgawi telah dihancurkan oleh Jiwa Naga. Orang yang bertarung dengan kaisar abadi yang tak terukur juga merupakan anggota Jiwa Naga. Masalah ini terkait dengan Kuil Sinra dan restoran Feng di dunia Jiwa Abadi. Pemilik restoran Feng di kota abadi bulan surgawi adalah murid tertua Kuil Sinra, Kiyu Bufan. Jiwa Naga menyerang karena persekutuan pil abadi menyerang restoran Feng, kata bawahan itu dengan hormat. Jiwa Naga menghancurkan persekutuan pil abadi milik Master Guild Yang. Tidak heran kaisar abadi yang tak terukur menyerang. Itu pasti ide kaisar abadi King Ran. Untuk mengalahkan kaisar abadi yang tak terukur dalam satu serangan, Jiwa Naga memang tidak lemah, kata Sing Wuying dengan sungguh-sungguh dan menyipitkan matanya. Restoran Feng, Kuil Sinra, Si Tian Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Jiwa Naga selalu misterius. Bagaimana mungkin itu ada hubungannya dengan mereka? Restoran Feng terkenal di dunia Jiwa Abadi. Kuil Sinra adalah kekuatan terkuat di dunia Jiwa Abadi. Tidak mengherankan jika mereka memiliki koneksi. Namun, tidak seorang pun di dunia Jiwa Abadi yang tahu tentang Jiwa Naga. Mengapa Jiwa Naga membantu restoran Feng dan Kuil Sinra? Mengapa mereka muncul di alam abadi surga pada saat yang bersamaan? Sepertinya restoran Feng dan Kuil Sinra tahu tentang Jiwa Naga, kata Sing Wuying dengan galak. Akhirnya, ada beberapa petunjuk yang bisa ditemukan. Si Xuan Ming berkata dengan dingin. Sing Wuying berkata dengan kejam, segera kirim orang ke restoran Feng dan interogasi mereka tentang Jiwa Naga. Restoran Feng hanya menjual anggur. Mungkin mereka tidak tahu tentang Jiwa Naga, tetapi Kuil Sinra pasti tahu. Ya, tetua agung. Tetua agung. Kata bawahan itu dengan hormat dan segera meninggalkan Allah. Jiwa Naga. Akhirnya, tetua ini menemukan kesempatan. Karena kita berada di dunia abadi surgawi, tetua ini ingin melihat seberapa kuat dirimu. Sing Wuying berkata dengan galak. Dia tidak sabar untuk menghancurkan Jiwa Naga. Mungkinkah Feng Wuchen ada hubungannya dengan Jiwa Naga? Restoran Feng berada di alam abadi surgawi dan Jiwa Naga juga muncul. Apakah ini kebetulan? Si Tian Feng menebak.